Halo apa kabar kalian semuanya semoga baik-baik saja ya jadi hari ini pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cheat freefire lagi tapi perlu diingat cheat ini lengkap sangat lengkap fiturnya dan set ini dari jenis tech mode atau CTM jadi kalian subscribe channelnya YouTube nya CTM nah digit kali ini fiturnya itu bisa semuanya ya ada beberapa yang tidak bisa tapi cuma sedikit yaitu seperti kamera view dan speedrun itu belum bisa tapi yang lainnya itu sudah bisa ya Hai seperti ini naik mode ini sudah sudah bisa untuk white body terus ESP dan ini sudah ada ESP nya jadi Hai sudah enak ya kalau digunakan kalau yang kemarin kan belum ada ESP nya cuma white body saja jadi ya masih gimana ya kurang enak kalau white body saja dan ini sudah lengkap antena white body plus ESP lain jadi kalian enggak perlu susah-susah ya untuk ngukil musuh itu Hai nah disini sudah kelihatan ESP lainnya Hai dan antenanya jadi Wah ini gila enak banget ini dan jadi ini permanen ya karena apa karena tidak pakai username dan password untuk loginnya jadi ini Citanam alias permanen Hai nah disini saya gameplaynya seperti biasanya he kurang pro ya Oke kita disini cari-cari senjata dulu Oh iya ini nanti videonya saya potong-potong karena untuk menyingkat durasi saya potong-potong saya potong-potong itu durasinya sangat panjang daripada kepanjangan durasi itu tidak baik sebenarnya baik sih daripada kalian malas menontonnya lebih baik saya potong-potong di bagian-bagian penting aja yang saya sisakan Oke disini lanjut terus pokoknya tembak-tembak musuh kita cari musuh sampai habis ya kita potakin walanya ini auto aim ada auto headshot ada dan aim fov nya seperti di titik sebelumnya dan ini cheat untuk versi terbaru yaitu cobra 1.59.5 jadi ini adalah cheat versi terbaru jadi kalian gak usah repot-repot cari cheat yang lainnya untuk kemungkinan update selanjutnya saya akan membuat eh bukan membuat sih meng-share ya meng-share cheat yang eh seperti itu loh seperti apa aduh lupa aku seperti apa itu Aduh Oh iya virtual jadi mau seri yang virtual sebenarnya tapi belum sempat juga dan mau share juga jajit pubg ya untuk proyek cetabih sudah jadi tinggal upload kalau kalian setuju cetabisi di-upload tunggu aja ya Nah disini musuhnya banyak sekali dan saya kebingungan disini karena banyak sekali suara tembak-tembakan jadi disini saya hanya bisa kill berapa musuh saja untuk di bagian ini yang musuhnya ini sangat banyak sekali ya sampai bingung mana dulu yang harus ditembak dan Oh iya ada jaraknya juga ya hampir kelupaan tadi ya disini ada jarak juga itu an ada di bawah bayi CTM berapa meter itu itu jarak musuh ke kita dan fitur lainnya yaitu fitur anti-band ya atau bypass anti-band ya di sini ada di dalam kit ini fitur bypass anti-band kalian bisa aktifkan di sini kita dapat orang ya lihat tanda atas itu ada gambar mata itu kita dapat orang yang asli karena dia cukup ini bukan hanya buat aja yang ada di lanjut ini jadi human ya so inggris lagi manusia juga ada ya oke kalian tonton saja ini hampir boyah dan untuk step pemasangan dan cara download ada di step selanjutnya setelah video ini kalian tonton terus jangan diskip-skip Oh iya jangan lupa subscribe dulu boss lalu untuk cara pemasangannya kalian buka aplikasi Zarchiver nah di aplikasi ini kalian buka folder Android folder data cari folder yang bernama comdts-freefire disini ada folder comdts-freefire kita ubah nama kita ubah namanya terserah seperti apa saya disini menambahkan satu huruf saja dan masuk lagi ke folder obb disini kalian pilih comdts-freefire ya jadi kalian pilih comdts-freefire lalu ubah nama dan beri satu huruf lalu oke setelah itu kalian kembali ke menu awal HP kalian lalu an install aplikasi freefire nya dan an install ini aman ya karena apa karena sudah di backup tadi di aplikasi Zarchiver oke langsung saja uninstall setelah di uninstall kalian masuk lagi ke aplikasi Zarchiver nah setelah itu masuk lagi ke folder Android obb lalu comdts-freefire nya kalian ubah nama seperti semula oke oke jika sudah kalian kembali lagi ke folder data nah di folder data ini kalian cari lagi comdts-freefire tadi lalu ubah nama seperti semula jika sudah kalian pasang aplikasi cheat nya disini ada cheat ini sebagai sample saja jadi ini hanya untuk contoh kalian install lalu tunggu proses instalasi sampai selesai jadi untuk cara downloadnya cukup mudah kalian tinggal buka aja link yang ada di deskripsi otomatis lalu bisa masuk ke browser yang hasilnya seperti ini nah jika sudah seperti ini kalian tunggu saja 15 detik disini kalian tunggu sampai waktunya selesai dan jika sudah selesai langsung saja kalian klik download file disini ada tulisan download file kalian klik dan ini tanpa password oke jika sudah file nya terdownload ke hp kalian dan bisa kalian pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati